Apakah sahabat tahu bagaimana jadinya jika Indonesia memiliki pembangkit nuklir? Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia klistikan dan energi. Tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu klistikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dan di video kali ini, saya akan mengulas tentang Pusat Listrik Tenaga Nuklir Apa yang ada di benak sahabat ketika pertama kali mendengar pembangkit listrik nuklir? Bahaya ledakan atau isu keamanan? Bahaya lima beracun radioaktif serta radiasi yang dihasilkan? Tidak mendukung solusi energi hijau ramah lingkungan? Sudah mulai banyak ditinggalkan banyak negara? Ketersediaan energi primernya atau uranium? Indonesia berada di jalur tumbukan lempeng tertonik atau ring of fire yang artinya Taman terhadap letusan gunung berarti dan terjadinya gempa Tapi apakah benar seperti itu? Oke, mari kita jawab tetapi sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu Pusat Listrik Tenaga Nuklir Prinsip Kerja Pusat Listrik Tenaga Nuklir Pusat Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN prinsip kerjanya hampir sama dengan Pusat Listrik Tenaga Uap atau PLTU Yang membedakan yaitu sumber panas yang digunakan Jika pada PLTU Uap yang didapat pada broler dari hasil proses pemakaran batu bara atau minyak Pada PLTN Uap tersebut didapat dari proses reaksi nuklir seperti uranium, plutonium, atau thorium Sebagai perbandingan bahwa 1 kg uranium dalam reaksi nuklir akan menghasilkan energi 3 juta lebih banyak dibandingkan dengan 1 kg batu bara Pada umumnya terdapat 2 proses reaksi pada pembangkit nuklir yaitu reaksi visi Dimana dalam menghasilkan panas inti atom bermasa berat atau nukleus berat pada uranium Menyerap sebuah neutron sehingga terpecah menjadi 2 atau lebih nuklei bermasa ringan sambil melepaskan energi ikatannya Berkebalikan dari reaksi visi Pada reaksi fusi inti bermasa ringan atau nuklei bergabung dalam rangka melepaskan kelebihan energi ikatannya Jenis-jenis reaktor nuklir Reaktor nuklir adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap Dan menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya Berikut beberapa contoh reaktor nuklir yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik Yang pertama yaitu pressurized water reactor Masuk dalam reaktor generasi kedua Reaktor ini terdiri dari 2 aliran fluida yang dipasang seri Yaitu aliran fluida pendingin yang disebut primary lock dan aliran fluida kuap air yang disebut working fluid Pendingin mengambil panas reaktor dan memindahkannya ke fluida kerja pada pembangkit kuap Untuk selanjutnya memutar turbin yang seporos dengan generator Proses kuap ini menggunakan siklus ranking untuk pembangkit tenaga listriknya Yang kedua boiling water reactor Masuk dalam reaktor generasi ketiga Air pendingin bersinggungan langsung dengan panas yang dihasilkan bahan bakar nuklir Sehingga menyebabkan air berubah fase menjadi uap superheat Uap superheat inilah yang digunakan untuk memutar turbin Yang ketiga High temperature gas cold reactor Reaktor ini menggunakan karbon dioksida atau helium sebagai media pendingin inti reaktor Panas yang dibawa dari inti reaktor tersebut kemudian ditransfer ke steam generator untuk menghasilkan uap Selain itu terdapat 6 tipe reaktor daya yang direkomendasikan pada reaktor generasi keempat Seperti Very high temperature reactor Sodium cold fast reactor Gas cold fast reactor Liquid metal cold fast reactor Molten sat reactor Dan super critical water cold reactor Perkembangan teknologi nuklir Teknologi nuklir telah banyak mengalami perkembangan Yang mana sekarang telah mencapai generasi keempat Pada generasi ini fokus utama pengembangannya terletak pada aspek keberlanjutan Ekonomi Serta keselamatan dan kehandalan Menjawab permasalahan-permasalahan atau isu yang ada seperti Yang pertama yaitu bahaya redakan yang dihasilkan atau isu keamanan Dapat dilihat pada grafik kematian pertera world hours Yang disebabkan karena proses produksi dan dampak polusi PLTN berada pada nilai yang paling rendah dibandingkan dengan tipe pembangkit lainnya Bisa dibilang paling aman Pada teknologi nuklir generasi keempat Menganut asas inherent safety Dimana sistem keamanan dan desain proses produksi terintegrasi Dengan prinsip-prinsip diantaranya Membuat proses modular atau lebih kecil sehingga lebih aman Antara keamanan dan proses menjadi satu Membuat proses sesederhana mungkin Sistem keselamatan sebisa mungkin tidak mengandalkan manusia Yang kedua yaitu bahaya limbah beracun radioaktif serta radiasi yang dihasilkan Jika kita lihat dari tabel bahwa kuantitas limbah nuklir sangat kecil dibandingkan dengan limbah lainnya Tiga tolak ukur utama dari isu limbah yaitu volume, contain, dan manage Yang mana dalam mengelola bahan bakar uranium dari proses penambangan hingga menjadi limbah Dengan volume yang sangat kecil tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati Sehingga nuklir tidak ada isu terkait limbah berbahaya Inherent safety yang diteratkan reaktor generasi keempat ini juga minim limbah daur ulang Yang ketiga yaitu tidak mendukung solusi energi hijau ramah lingkungan Dari total 36,1% pembangkit dengan energi bersih di dunia Nuklir masuk di peringkat ketiga setelah pembangkit panas bumi dengan nilai 20 gram CO2 per kilowatt horse Yang berarti zero carbon emission energi nuklir adalah nomor tiga terendah setelah geothermal power Yang keempat sudah mulai ditinggalkan banyak negara Menurut data International Atomic Association Pada 2013 terdapat 437 unit reaktor daya yang beroperasi di 30 negara Dengan total kapasitas terpasang sebesar 373 megawatt Dan jika kita melihat pada grafik yang ada Maka PLTN merupakan pembangkit yang akan terus tumbuh dan dikembangkan Bahkan pada 2019 menjadi rekor tertinggi pertumbuhannya Nuklir masih tumbuh 2-3% dari total energi mix dan saat ini meningkat terus Yang kelima yaitu ketersediaan energi primernya atau uranium Dari hasil pemetaan cadangan uranium yang dilakukan oleh pusat pengembangan geologi nuklir, Batan Indonesia memiliki cadangan uranium sebesar 70 ribu ton Dari 70 ribu ton uranium tersebut 1.600 ton kategori terukur 6.400 ton kategori terindikasi 2.600 ton reka Dan sisanya masuk dalam kategori hipotetik Pusat listrik tenaga nuklir tipe PWR Dengan kapasitas 1000 megawatt Dalam waktu 1 tahun operasi membutuhkan uranium sebanyak 244,68 ton Berdasarkan cadangan uranium berukur sebesar 1.600 ton Dapat memasuk 1 buah unit PLTN selama 6 tahun Yang artinya pada tahun ke-7 harus mulai mengimpor uranium untuk memenuhi kebutuhan operasi reaktor Atau sejak awal sudah melakukan eksplorasi atau investigasi lanjutan agar cadangan terukur uranium meningkat Yang keenam Indonesia berada di jalur tumbukan lempek tektonik atau ring of fire Dimana rawan terhadap letusan gunung berapi dan terjadinya gempa Dalam pembuatan laporan analisa keselamatan LAK Untuk pembangunan PLTN selalu ada analisa potensi kebencanaan yang mungkin dapat terjadi Analisa ini dilakukan dengan mengacu pada data historis kejadian kebencanaan ratusan tahun kebelakang Lokasi yang digunakan pada dasarnya memang dicari yang bebas atau minim potensi gempa Dua dekade silam, Jepara dipilih sebagai calon lapak PLTN pertama Indonesia Karena potensi gempa yang relatif rendah Selain Jepara, kawasan lain yang saat ini telah dianggap layak sebagai lokasi pembangunan PLTN adalah Bangka Belitung dan Kalimantan Yang mana keduanya relatif bebas dari potensi kebencanaan geologis Kebangunan PLTN selain didasarkan pertimbangan aspek teknologi dan keselamatan Tentunya perlu mempertimbangkan aspek lainnya seperti aspek sosial, ekonomi, maupun budaya Berdasar aspek sosial, rencana pembangunan tersebut dapat dimaknai berbeda-beda Di dalam masyarakat berdasar tingkat pengetahuan dan persepsi masing-masing Kemudian permasalahan lainnya yang belum menjadi perhatian Seperti kompetensi sumber daya manusia di Indonesia Dan proses penambangan yang tentunya memiliki dampak bagi lingkungan Oke, bagaimana pendapat sahabat? Perlukah Indonesia mengembangkan PLTN? Dan apa jadinya jika Indonesia memiliki PLTN? Silahkan jawab di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai bertemu di artikel berikutnya Terima kasih sudah menonton